Muhammadiyah Lebih dari satu abad menyinari negeri Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun fondasi bangsa. Terinspirasi oleh Surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah Amar Makruf Nahimunkar mencakup tiga area. Santunan Kaum Du'afa atau Fiding, Pendidikan atau Schooling, dan Kesehatan atau Healing. Santunan Kaum Du'afa atau Fiding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan nyatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau Schooling Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Kini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Kesehatan atau Healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Kini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA, dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, serta peningkatan tradisi ilmiah dan dialog antar mazhab dalam mengatasi konflik di Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan Kader Hijbul Waton. Pasca kemerdekaan dalam politik masa kemerdekaan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Singodi Mejo, Kibagus Hadi Kusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998, tak lepas dari peran Amin Rais, yang saat itu ketua PP Muhammadiyah yang dianggap bapak reformasi. Kiai Haji Airfah Rudin, Kiai Haji Ahmad Ajhar Baasir MA, Profesor Shafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsuddin adalah nama-nama yang sempat memimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya, telah dibangun di berbagai daerah minoritas muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Mesir, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya. Saat ini Muhammadiyah didukung oleh tujuh organisasi otonom yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nesiatul Aisyah, dan Hizbul Waton. Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 488 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Kini telah lebih dari satu abad, Muhammadiyah terus berbakti untuk mengingatkan negeri. Al-Fatihah, Terima kasih.